assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busi terbaru yaitu mod rosalia indah yang menggunakan bodi xhd sr3 ultimate r ya dan disini untuk modnya itu menggunakan versi 1626 dan untuk bodinya ini termasuk bodi transporter ya atau HD frame gitu untuk modnya ini dari mas TN dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari channel Youtubenya Blah Blah ya Nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini untuk unitnya seperti ini ya ini cakep banget detail gitu ya untuk modnya ini cocok sekali buat popo seperti POP Sona terus ada juga PO Rosalia indah pokoknya banyaklah untuk yang memakai bodi seperti ini termasuk juga dengan subur saya teman-teman Oke untuk unitnya seperti ini cowok banget ya disini untuk unitnya menggunakan liver abuse Rosalia indah dan untuk aslinya menggunakan song zi karena pandangnya seperti ini dan untuk emergency exitnya ini unik ya karena tinggi banget lainnya untuk emergensinya kayaknya kayaknya ini yang warna putihnya atau yang dibawah merah itu terlalu tinggi ya biarannya kan enggak terlalu tinggi seperti ini tapi ini ditinggikan ya kayaknya jadi kelihatan kayak ya timbul gitu temen-temen namun aslinya juga ya seperti ini untuk detailnya tidak kotak polos itu enggak namun ada semacam bentuknya gitu ya Oke langsung aja kita review untuk fitur-fiturnya disini kita Nyalakan lampu dekatnya dulu ya untuk lampu dekatnya disini sudah menyala dengan baik depan maupun belakang ya tuh sudah menyala namun ini ya untuk lampu malamnya itu sebenarnya gimana ya letaknya itu tidak seperti ini ya ini merupakan lampu sen dan juga mundur temen namun ini digunakan buat lampu malam ya dan untuk animasi nomor 2 ya ini lampu jauh bukan animasi maksud saya disini untuk lampu jahe hanya seperti ini dan menyala ya untuk wipernya sudah bergerak dengan normal di sini hanya ada dua wiper di bagian bawah dan untuk bukaan pintunya seperti ini Sliding manual ke belakang dan juga swing untuk bagian sennya coba kita lihat sudah menyala ya sen kanan kiri headsetnya sudah menyala dengan baik lalu kita ke bagian belakangnya untuk bagian belakangnya seperti ini lampu remnya itu terletak di bagian sini ya jadi kurang begitu kelihatan harusnya itu ada lampu remnya juga di bagian stripnya itu namun ini tidak diaktifkan temen ini apa ya mod dari masti jen ini dari dulu untuk lampu belakangnya ini ini ya kayak mungkin kurang sedikit finishing gitu ya karena untuk lampu mundurnya itu itu letaknya bukan di sini temen-temen namun di strip yang bagian atas ke bawah itu ya untuk lampu mundurnya ya saya seperti yang saya bilang tadi ya disitu terus untuk lampu sennya itu ya juga ini udah bener namun untuk lampu yang rem dan juga lampu mundur itu masih perlu penyesuaian lagi ya karena ini nggak kelihatan banget loh atau ketika malam ya karena tidak ada lampu tambahan ya buat rem seperti itu ya semoga aja kalau mastian menonton video saya bisa menjadi bahan koreksi ya karena ini modnya udah bagus namun ya sedikit finishing lagi gitu ya bagian lampunya saja untuk bagian interiornya seperti ini ya kalau interiornya udah detail ya jadi nggak usah diragukan lagi udah mantap ini ini menggunakan mercy 1626 tentunya sudah euro 4 ya untuk lampu interiornya tidak ada ya jadi tidak ada lampu interior untuk lampu interior dan untuk pampunya di bagian ini ya baju kecil itu untuk animasi pertama itu ada LED yang seperti ini ini Vecido yang difungsikan sebagai LED ya kedua itu bagasi bagasinya saya suka karena tidak beraturan gini untuk bukanya biar realistis banget ya untuk ketiga adalah ini ya kap mesin belakang ini belum bisa bergerak namun wajar ya karena moto ini free slowcell kemarin itu yang SR3 double decker kayaknya juga enggak bergerak ya kayaknya emang tidak dibikin bergerak mungkin biar ringan juga ya karena moto ini lumayan detail loh namun untuk akselerasi sesuka jadi mantap untuk akselerasinya mungkin ya kekurangan coba ini ya lampu bagian belakang aja kalau yang lain overall mantap sih ini makanya perlu penyesuaian dikit aja gitu ya tes pionnya juga mantap nah buat teman-teman yang berminat bisa langsung untuk ini ya cek link yang ada di deskripsi oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya Pak Prisip TN channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax